Intro And now or never I ain't gonna live forever I just wanna live my life Cause it's my life Weh 2Night Lovers Ini kita mau kasih tau dulu bahwa Net meluncurkan aplikasi baru bernama Netverse ya Buat yang pengen nonton Tonight Show dari episode awal sampai sekarang ada disitu Ada di Netverse dimanapun dan kapanpun pakai device apapun Bisa ditonton Ada banyak program-program eksklusif di Netverse juga Makanya biar gak ketinggalan langsung aja di-download aplikasi Netverse Di App Store dan Google Store sekarang Dan yang paling menarik adalah semuanya gratis Netverse Rencan all the time Ya ini spesial nih Kita kedatangan seseorang yang berprestasi Mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional Guys lo tau gak Lord of the Ring Kalo lo liat Legolas Yang gue namain buat anak lo Ini dia kayak begitu Naik kuda mana Keren banget ya Dan kudanya itu dia sewa di puncak Enggak Tuh Ini dia Arum Nazlu Ini dia Arum Ini dia Arum ya panggilannya Ini D malah kan ini Karena The Arum ini baru berumur 13 tahun ya 13 tahun Masya Allah Oke prestasinya sudah dikancet internasional kamu udah dapet apa aja Alhamdulillah udah pernah juara umum dua kali berturut-turut. Wakil Indonesia di Internasional Horseback Archery Championship 2021 di Ankara, Turki. Dan berhasil menjadi juara umum. Wow, keren. Ini kita lihat pialanya ya. Kamu keren banget sih. Sorry ya, ini diangkat gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Saya kasih lihat ya. Bentar banget. Ini pialanya. Iya, thank you. Medalinya banyak. Nih, performance atli Kuculuk. Kuculuk apaan? Atli Okuculuk akademisi. Okuculuk akademisi. Pusatma sistemi ulus larasasi. Ini apa sih Bapak? Lah atli. Turki, Turki. Bahasanya kita gak tau ini. Jadi kamu juara Okuculuk ya? Iya. Sama Birin Cisi. Tapi luar biasa banget ya. Gini, gini. Biar lebih jelas lagi. Kita lihat dulu yuk. Bagaimana ketika Arun ini beraksi. Wih. Kayak apa coba. Ini dia. Keren. Keren banget. Eh, bahkan gue baru tau ada cabang olahraga ini loh. Iya. Di Indonesia secara nasional ada gak sih di pertandingannya? Ada. Ada juga. Kamu pertama kali maksudnya tiba-tiba tertarik. Aku mau di sini deh gitu. Pertama tertariknya itu karena terinspirasi dari kedua kakak saya kan pertama. Emang atlet juga? Iya. Oh sama. Arsa Wening dan Karis Mazaki. Oh. Kamu belajar mana dulu? Apa belajar Nekuda dulu? Belajar mana dulu? Mana dulu? Hmm. Saya belajar mana itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD memanah. Nekudanya? Nekudanya dari awal-awal Covid-19 2020. Oh baru dong. Emang saya baru 2 tahun terakhir ya? Baru. Tapi kan berarti sebelum kamu belajar kuda, kamu panah yang biasa dong? Iya. Masih panah-panah yang begini? Ahhhh. Ceweknya bingung. Udah panah buduh. Tapi udah diajarin secara profesional kakak. Enggak takut ya dia begini? Ahhhh. Gak dong dia kan yang bawa panah. Karena kakak-kakaknya udah profesional, udah atlet. Kakak-kakak yang berkuda juga gak? Iya. Oh berkuda juga. Oke. Keluarga kamu dari ayah ibu ada yang atlet berkuda gak? Ibu aja. Ibu tuh atlet panahan ground aja. Oh tapi bukan berkuda? Bukan. Berarti cuman kakak-kakak dan kamu ya? Iya. Oh. Awal pertandingan di mana? Di Sumatera Barat. Dan kamu ini mengikuti kelasnya tidak sesuai umurnya dia nih. Dia ikut ya kelas dewasa. Wow. Umurnya masih segini tapi ikut dewasa. Jadi luar biasa banget. Berarti skillnya udah skill dewasa. Iya. Kalau gini kudanya tuh dari kamu. Maksudnya dari emang pegangan kamu atau boleh dari kuda yang disediakan panitia? Dari kuda yang disediakan oleh panitia. Oh bukan kuda pegangan. Berarti kuda pegangan kamu gak? Bukan. Jadi misal saya bertanding di Turki. Nah saya pake kuda Turki. Kuda Turki. Itu penyesuaian kudanya berapa lama? Sekitar dua hari. Dua hari? Pernah gak kamu dapet kudanya kudapan? Jadi cemilan. Jadi selama dua hari kamu harus membangun kemistri dengan kudanya. Latihan dua hari itu. Gini-gini. Gue pengen-pengen ini aja. Ini kan gue nonton Lord Love the Ring. Like wasa keren banget tuh ya dekat kudanya. Cepat-cepat. Tapi lu bayangin. Manah biasa. Susah. Di atas kuda yang lagi begini. Dan tadi kalau kita lihat gak yang pelan loh kudanya. Cepat. Cepat. Kecepatan kuda juga termasuk dihitung juga. Untuk melewati lintasan. Oke. Diajarin sedikit kita gimana. Teknik-teknik dasar memanah dengan yang tradisional. Kita akan tahu kedatangan arum. Kita langsung siapkan tempat yang benar-benar disesuaikan. Dan bahkan kita datangkan kuda. Ini spesial kita bahkan ada kudanya. Ada kudanya. Karena ini mungkin bukan pegangannya arum. Tapi kan senggangannya. Tadi katanya kan biasa. Di Turki juga dikasih kuda. Kita juga panitia memberikan kamu sekor kuda. Bahkan dua ekor. Oke. Kamu boleh pilih yang mana? Silahkan. Yang agak tua-an atau buka. Ini harus penyesuaian gak? Kita gak ada waktu sih kalau dua hari gitu. Kuda bukan sembarang kuda ini. Cakap. Enggak bukan pantun. Dia harus diginjot gini. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Orang kok cuauan. Makanya orang tuh pelan-pelan dulu. Jangan langsung. Lu gak apa-apa. Dia tahu lah keraguan sekarang. Dia support. Dia support. Gue gak pernah lo ngeliat orang. Konsepnya jatuh dari kuda terus push up tuh gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena makanya gimana sih bro. Kan lo pernah yang waktu jadi atal ini. Tapi gue selalu jatuh. Mungkin bisa dirasakan dulu kudanya seperti apa ya. Dicobain dulu. Gak apa-apa. Cuman ini aja lah. Tapi kalau kamu gak nyaman. Kalau gak nyaman ya. Mana aja biasa kali ya. Naik aja. Kita juga. Naik aja gak apa-apa. Coba dong. Kayak apa sih ngerasain aja. Kalau jatuh ntar kayak saya lagi kamu. Wih jatuh. Ih jago dia. Eh enak ya. Mbak dua putaran 5 ribu ya mbak ya. Dua putaran nanti isi koin lagi ya. Gini ponongin damol. Dia tawa-tawa. Coba-coba. Iya boleh. Kok banyak amat. Iya ini saya susun. Biar nanti mananya cepet. Mana cepet. Oh gila. Oh my god. Taruh-taruh ya oke. Iya. Untrot. Untrot. Oh my god. Kamu super cool. Ditaruh di lima gitu sama dia. Wah gokil. Sambil lari loh. Eh sambil lari sambil main kuda. Gokil. Ini semuanya masuk dalam buletan loh. Gak ada yang gak. Ini yang di dalam buletan. Gak ada yang di luar. Luar biasa banget. Hebat kamu Arum. Eh makasih. Kita boleh praktek ya sedikit ya. Mungkin kita deket aja dulu kali ya. Tau lah. Cambutin dulu. Pintu tuh tadi. Gak bisa nyabut gak bisa nyabut. Yuk. Kok dia gampang. Kok bisa sih. Ada tekniknya bro. Kita coba sedikit ya. Deket aja kali ya. Deket aja ya. Oke. Bahaya banget. Gue dikomplek dipanggil Destahut. Asal lo tau. Destahut. Vincent usil banget sih orang ditembak. Itu bahaya. Wah bahaya. Oh jauh-jauh sih. Gue takutnya mental ke belakang. Ini dipasang di tengah. Mirsa. Jangan sekali-sekali coba ini dirumah. Karena ini dibutuhkan keahlian dalam memanah. Ya iya lah. Kamu gak pengen main-main. Cara megangnya kayak main kelereng gak? Lihat gak lu? Lihat gak barusan? Hah? Pak mau beli paket yang 12 gak pak? Panahnya pak? Ya pak. Selusin. Tadi lu. Balon, balon, balon. Balon. Harus kena balonnya. Iya. Gak dapet boneka ya. Kalau gak ada kena balon ya. Bang sekali lagi ya bang ya. Iya. Iya. Dikit lagi. Tidak. 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 Lu bukan mau mana, lu mau main harpa. Oke lah. Harus kalau begitu sukses buat kamu. Ada turnamen terdekat gak, Rum? Bagaimana? Turnamen terdekat? Di... Turnamen terdekat di itu, di Palembang. Di Palembang. Dan waktu dekat ini kamu lagi bersiap-siap untuk turnamen itu di Palembang? Iya, sama nanti mau ada kejuaraan dunia di Korea. Kamu ikut berangkat ke sana? Kakak-kakak ikut juga? Ya, sebelumnya kita diseleksi dulu. Doakan semoga... Bisa lolos ya. Amin, beneran sukses. Terima kasih udah datang ke Tonight Show. Terima kasih juga udah membawa nama Indonesia di kaca internasional. Dengan prestasi-prestasi kamu. Teruslah berprestasi, teruslah membawa nama Indonesia. Sehat selalu, semua yang terbaik buat Arum. Dan Arum gak cuma itu, kamu juga mendapatkan hadiah kuda mainan ini. Boleh dinaiki dua puteran for free ya. Thank you Arum sekali lagi, thank you for my own music. Bye! 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax